Pemerintah Provinsi Bali resmi meluncurkan pungutan wisatawan asing PWA pada Senin 12 Februari di kawasan Sanur Kota Denpasar. Retribusi pariwisata atau turisme levy sebesar 10 dolar Amerika Serikat atau 150 ribu rupiah ini akan diterapkan pada Rabu 14 Februari mendatang bagi turis asing yang akan berlibur ke Pulau Dewata. Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menegaskan, pungutan bagi wisatawan asing diterapkan untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Nantinya, wisatawan mancanegara dapat melakukan pembayaran secara non-tunai melalui aplikasi Love Bali. Semuanya dilakukan melalui sistem aplikasi Love Bali secara cashless non-tunai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan sekaligus menjaga akuntabilitas. Demikian pula dengan pertanggung jawaban, penggunaan dana hasil dari pungutan harus transparan dan akuntabel. Yang mana, untuk tahun ini, dari hasil pungutan akan kami fokuskan terutama untuk penanganan persoalan sampah dan pelestarian budaya. Penggunaan wisatawan asing PWA sudah diuji coba sejak 7 Februari lalu. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat lebih dari 9.000 wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali selama masa uji coba tersebut dan mencatat pemasukan Rp1,4 miliar. Sementara Ketua Gabungan Industri Pariwisata Bali, GP atau Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Adiana menilai pihaknya sangat mendukung penggunaan tersebut dan pada masa uji coba, pihaknya pun menggandeng agensi pariwisata dan tur bagi Wisman untuk melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali. Ya makanya, makanya kita teknisnya kita selesaikan di awal. Sebelum dia tiba di Bali, kita usahakan mereka sudah melakukan pembayaran. Terbukti sampai hari ini sudah ada pemasukan Rp1,4 miliar lebih. Ada 9.220 transaksi, saya lihat di boardnya dari BPD. Dia punya sistem kan, dari Pariwisata Bali sudah sampai hari, bahwa sampai tadi jam 6 sudah ada Rp1,4 miliar yang sudah bayar bagi ini. Menurut Ida, angka tersebut merupakan pertanda baik untuk pariwisata Bali. Tahun 2024 dengan target Rp7 juta Wisman, diharapkan dapat mencapai 60-70 persen atau sekitar Rp1 triliun. Turis asing yang akan berlibur ke Bali hanya dikenakan satu kali penghutan selama mereka berwisata di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan.